Assalamu'alaikum, ini dari Pak Imdat Temboro. Saya minta teman-teman di Malaysia, alumni-alumni Temboro di Malaysia, mencari kebenaran berita mengenai santri-santri Malaysia, santri-santri Temboro yang dari Malaysia, yang pulang ke Malaysia, yang sekarang beritanya itu ditahan di karantina di Bandara Malaysia. Jadi maksud saya begini, harus kamu pastikan bagaimana keadaan mereka. Mereka itu karantina biasa atau diduga kena COVID atau pasti positif kena COVID. Jadi saya tidak ingin berita kira-kira, tapi berita yang betul-betul tahkik. Bukan hanya berita dari internet televisi, tapi berita yang tahkik yang kamu tahu sendiri. Kalau perlu coba kamu tanya ke pihak yang mengkarantina itu, tanya di sana, bagaimana keadaan mereka. Karena begini, jadi ini gara-gara santri-santri Malaysia pada kena beritanya itu positif kena COVID-19 ini, ini efeknya sampai Temboro. Jadi sekarang Temboro ini sedang dipermasalahkan oleh beberapa pihak di Kabupaten Magetan mengenai hal ini. Jadi mau dilakukan begini, 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 karena itu tadi. Mau dilakukan tindakan begini. Jadi kita mendapatkan kesulitan gara-gara berita tersebrannya, berita santri Malaysia yang di televisi itu dikatakan kena COVID-19 itu. Jadi saya ingin kamu tahkik berita yang sungguh-sungguh. Nanti begitu ada berita-berita baik, segera sampaikan ke sini nanti. Jadi begitu. Ini terus terang ini, jadi kita jadi susah sebab santri Malaysia yang terperangkap oleh pihak kesehatan Malaysia dinyatakan positif COVID-19 sehingga merentet sampai ke Temboro. Temboro jadi ikut susah ini. Susahnya karena mau diobok-obok oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Artinya mau dilakukan beberapa hal yang tidak baik kepada pondok gitu. Coba kamu cari berita yang sungguh-sungguh itu. Ya. Dimusarakan dengan teman-temannya di sana. Saya tunggu beritanya. Assalamualaikum.